Intro Sahabat Kompas.com, Amerika Serikat mengirimkan kapal induknya ke perairan timur semenanjung Korea untuk pertama kalinya dalam hampir 5 tahun. Kapal tersebut dikirimkan ke perairan itu setelah Korea Utara dilaporkan siap melakukan provokasi yang dapat mencakup uji coba nuklir. Tujuan kapal itu dikirimkan adalah untuk melakukan operasi bilateral dengan pasukan bela diri maritim Jepang. Hal ini disampaikan oleh jurubicara Angkatan Laut AS, Letnan Mark Langford pada Rabu 13 April 2022. Diberitakan sebelumnya, Korea Utara meningkatkan ketegangan di kawasan dengan meluncurkan rudal balistik antarbenua pertamanya sejak 2017. Pyongyang juga tampaknya memulihkan terowongan di situs Punggeri, yakni tempat uji coba nuklir yang telah dilakukan sebanyak 6 kali sebelumnya. Dalam hal ini, Korea Utara sedang mempersiapkan sejumlah acara terbesarnya yang mencakup perayaan nasional pada Jumat 15 April 2022 mendatang. Sebelumnya jet-jet tempur terdengar terbang di atas Pyongyang pada Senin 11 April lalu yang mengindikasikan parade militer akan digelar. Korea Utara kerap memanfaatkan perayaan untuk memamerkan kekuatan militernya dan mengadakan rally untuk menunjukkan dukungan bagi pemimpinnya. Terima kasih telah menonton!